Intro Sorry saya harus kritik tokonya Ini kurang masuk sama kultur saya di Jakso nih mas Apaan? Ini tiba-tiba ngeritik Udah ada belum? Ini belum ada? Kenapa ngasih ke gua? Nah Ini kepengen dagangan Astaga Tapi ini emang temen gue dia bang Kita satu circle lah ya bisa dibuangnya Kita buka ya siap Iya Red velvet cake ya Sebenernya sih gua oke tapi ini Jakso 2015 lah ini Wow udah lama ini? 7 tahun lagi Tidak 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 Step Kepada Kepada Aber Satu matte Wid W doğru, how are you? Ga co-chillian ya. Kayaknya sih ya. Halo Kayang, ah lagi apa? Ha? Oh, kalau aku lagi kangennya ya. Eh, kamu tahu gak bedanya kamu sama Kota Bandung? Ah betul. Kejalan, kejalan. Jawab deh, jawab. Oh betul, 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 betul. Hah? Sorry bro, gue pake airpods. 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 Airpods 5. Transparan dia. Gimana yang? Itu si nanang. Mau ceri? Ya, ntar. Ya udah. Ntar kayak semalam ya. Itu yang kita kan. Eh, kan rumah aku lagi kosong. Kita lakuin hal-hal yang dilarang sama agama. Bener, ngomongin orang lain. Ya, bener. Mas. Sorry saya harus kritik tokonya. Ini kurang masuk sama kultur saya di Jakso. Apaan? Ini tiba-tiba ngeritik. Nih, kursi-kursi kayak gini gak beanbag gitu maksudnya. Beanbag yang gimana? Nih, terus saya tadi liat tulisan kan. Hah? Come on, we're open. Nih kurang nih. Harusnya? Come on, we're open minded gitu harusnya. Wah! Gimana? Udah gitu tuh ada saat lu pake mainan-mainan giant gitu lu mau kena SJW apa gimana sih? Kenapa emang? Orang genduk lu panggil giant. Di Jakso body shaming itu namanya. Panggil dia pake nama asli dong. Nama asli? Iya. Hero, hero. Tolong mas, itu kritiknya aja ya. Tapi sebenernya gue nyari baju di sini nih. Oh nyari baju? Ya tapi yang pas sama. Sini mas, dari sini mas. Oh ini ya? Kami ada di situ mas. Oh iya. Mas ya ke sana mas? Gitu mas, bagus mas. Belanja harus blocking. Iya harus. Harus blocking. Gini mas, saya nyari baju yang dari sini saya liat belum ada yang cocok sih. Emang nyari kayak gimana? Nih saya nyari yang tau gak sih jaman sekarang yang ada robek-robeknya di sini dikit gitu. Biar sesuai sama kondisi keluarga anak Jakstel yang agak broken home-broken home dikit gitu. Coba kayak gini dulu mas ya. Dan tadi saya liat kayak gak ada yang pas gitu. Ini kayak kurang sesuai sama selera fashion saya. Emang seleranya gimana emang? Nih saya juga nyari yang warna-warna tie dye gitu kan yang warnanya tuh agak semerawat gitu. Sama kayak pilihan karir Gen Z di Jakstel gitu agak semerawat. Antara ngantor apa passion nih biasanya begitu mas. Jadi, tolonglah nih. Kalau kayak gini mas, mohon maaf ya. Saya gak bisa bikin video A Day In My Life di sini nih. Karena masih kurang apa ya. Estetik kagak. Ini juga winter coat nger di sini. Apa winter coat? Winter coat. Saya mau cari hadiah buat... Itu suara drum saya. Winter apa? Winter coat yang buat kayak musim dingin gitu saya pengen beliin buat FUEB saya. Mas, dia cewek karena. Saya mau beliin winter coat yang adem tapi masih jakso. Jadi bahannya tebel tapi crop top segini kalau ada. Kelihatan? Kelihatan. Jadi trennya dapet tapi kita juga anget juga dapet juga. Tapi kan puser itu masuk angin mas. Ya yang penting kan bisa di story-story DMD sama orang-orang di konser musik kan. Oh gitu. Ini udah cocok mas buat musim dingin. Lagian juga kita kan gak dingin-dingin banget. Kita kan beda sama negara lain. Kan negara lain itu ada musim kemarau. Musim kemarau. Musim seni. Musim lain-lainnya. Kita kan cuma 3 musim. Musim kemarau, musim hujan, sama musim duren. Wow. Mas ini aman nih. Iya 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 iya. Tapi tolonglah mas, saya perlu banget nih baju ini sebenernya nih. Saya besok udah harus fitting segala macem kan. Mas tapi ini... Ini beli. Eh lang lang. Ini... Apa mas, cari apa? Ada yang bisa dibantai? Waaay. Dibantu. Apa nih? Carita bantai. Banten. Cari apa? Banten katanya. Pantai. Astaga. Cari apa mas? Baju-baju di sini mas. Gak ada yang fit sama fashion statement saya gitu. Oh emang fashion statementnya ke arah mana gitu? Maksudnya street style atau Japan style atau Europe? Kita lebih ke mental health casual sih arahnya sih. Metal health casual? Metal health casual. Oke. Saya tahu metal health casual atasnya seringai. Bawahnya full and bell. Nah. Itu. Itu. Jadi kayak biarpun kaos dead squat. Iya. Todbek artik monkey. Gak apa-apa gitu. Oh jadi di mix gitu ya. Iya metal. Ada sih pilihan-pilihan yang ini oke nih. Ini kan font-font kayak pipi gaskin dulu nih. Mau nih. Ini mungkin bisa nih. Tapi ini kalau kata anak jaksa sekarang terlalu vanilla gitu ya kan. Oh terlalu manis gitu. Terlalu flat. Terlalu flat gitu. Gak jadi lagi. Mas ya. Iya iya mas. Ah ini mas. Metal head. Metal. Wah tapi ada seksual harassment dikit gak bisa kita nih. Oh sorry. Mas. Cancel culture. Mas takut ya ini terlalu gofar ya. Waduh. 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 Kepong bensin. Karena mau gimana orang pasti pas disitu tuh. Ya tapi kan orang yang gari banyak juga yang pas dong. Ini dari tadi mau beli gak nih? Ini mau beli kalau ada yang cocok masih akan beli. Ya boleh boleh cari-cari aja. Ini ada yang cocok. Gohan namanya ya. Gohan namanya ya. Udah gak ada yang peduli sama Soan Gohan. Iya iya iya. Harusnya beli hadiah Gohan buat Ciosi bukan ini nasi maksudku sayang gitu. Dari superhero jadi dimakan ya. Iya makanya. Ini udah ada belum? Masih-masih belum. Ini belum ada? Ini belum ada? Kenapa ngasih ke gua? Nah. Ini tuh barang dagangan. Astaga. Jis barang dagangan Jis. Nah dikasih doang agar dibeli. Aduh. Wendi lu. Aduh. Jadi dibeli yang mana nih mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah. Mas bentar nih. Yang cocok nih dari sekian banyak tuh. Hah yang ini mas. Hanger patah. Hanger patah. Hanger. Ngapain Jis? Gini pak. Dia beli-beli tapi geratakin doang pak. Gila gua udah capek-capek bangun toko. Kok lu malah jadi kayak pasar malem? Taruh di bawah. Sorry, sorry pak. Tadi nyari-nyari. Bikin malu. Hei! Bapak yang bener dong kalo naro tuh. Naro yang bener. Maksudnya sebarangan sih naronya. Tuh. Bener. Nih. Taduh lu. Nih sebulan kita begini doang nih. Sebulan lama juga ya. Ya boleh-boleh. Lah. Iya. Siapa? Temen gue bro. Hah? Temen lu? Oh jasa putri. Ma'am nih temen lu nih. Iya. Kok dari pertama syutingnya? Iya. Kok temen lu muda-muda ya? Ini tuh main sama siapa sih? Lah giwa gua muda. Tapi ini emang temen gue dia bang. Kita satu circle lah ya. Circle. Circle. Hah? Itu kek. Circle. Mini market. Mini market. Ini satu circle jaksel bro. Yoi. Satu tongkrongan. Kalo tongkrongan. Dimana bisa nongkrong-kalo? Seno Pardi. Ini anak jaksel banget. Oh ini anak jaksel banget. Oh ini anak jaksel banget itu yang pernah lu ceritain. Parah. Eh maaf tadi saya terus ini lagi ya. Iya. Karena ada yang mandi di belakang. Hehehe. Sudah duduk udah. Hei duduk duduk. Ayo ayo masuk aja. Mas aja. Bisa nyampe kesini. Padahal tadi kita ngobrol loh disitu. Ah lu bawa anak selatan ini bukan betul selatan kan? Bukan. Sekarang bu. Korreksikel sekarang harusnya. Tapi yang apa warnanya bisa berubah. Sesuai sama sifat anak jaksel yang gapang berubah-berubah juga. Wah mau berubah ya iya 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 iya. Lu sebagai anak jaktim gimana nih? Hah kalo jaktim mah minumnya gak pake betul gitu. Pake apa? Monair. Hahaha. Mau air. Mau air bener lu mau air. Iya juga sih. Aduh gila. Itu hydroflask kan? Yoi. Ya lumayan dah ini juga mahal. Berapa ya? Mahal tuh. 700 ribu. Anjir 700 ribu. Gua liat di Zalora bener dah. Harus ya? Diatasnya 600. Ya. Diatasnya itu dong? Ya. Ya. Apa bedanya? Hahaha. Ya gak usah emosi dong. Lu kan pada nongkrong doang gak pernah belanja kan? Lu diem aja udah. Eh. Pak tapi ngomong-ngomong kita sekarang ada musik-musik kayak gitu kayak Mr. Bean deh. Gak. Gak kan sebelah toko kita kan emang ada cafe. Oh ada cafe. Ini pemain keyboardnya lagi GR. Hahaha. Oh GR di sini. Gak kan di sini. Gak juga sih. Gak GR emang dari sore. Nah ntar pas malam baru. Main. Pulang dong. Emang GR doang. Emang GR doang. Tapi sekarang kalo kita ngomong musiknya bisa nyesuaiin. Bisa. Berarti bisa lalu sedih. Iya. Terus kalo kita nyanyi dia bisa nyamain. Nyamain. Ya kalo dulu kan kita beda. Iya. Tapi kan mungkin sekarang. Kau masih berbahagia. Hahaha. Masih lagi. Aaaaah. Aaaaah. Udah tau gak itu sama Tok Tok lo? Iya. Mungkin sekarang kau masih lansin saya. Hahaha. Bukan lo kakek enak kan? Lagu tiktok sama gue. Lagu tiktok mah. Ini udah ada aja di sini nih. Tapi lo gimana tuh jadi anak jaksal sekarang? Ya aman sih bang. Padahal lo lahir di Cibubur ya? Gue lahir di Cibubur tapi. Hah? Di MCK nomor berapa? Ada kan? Ada. Bukan bila ada tika. Bila ada tika. Serem MCK 27 tau serem. Iya. Pas mobo. Pas mobo kan ngeliat obangnya. Ih tayinnya naik lagi. Hahaha. Yang serem itu MCK 42. Hah? 42? Serem tuh. Kenapa? Karena cuma nape 41. Hahaha. Hahaha. Kalo ada serem. Kalo ada serem. Iya. Maksudnya kan dia sekarang udah terkenal sama jaksalnya. Iya. Maksudnya dimana-mana nih. Istilah-istilah. Ampe berangkat ke Amerika lho. Gara-gara jaksal-jaksalan ini. Gokil. Wah lu mah. Eh? Yaaah. Timur sih lu semua miskin. Yaaah. Lu kan juga timur gitu. Seberapa? Sama makanya. Pas ke Amerika sebenernya mereka mau ngajak yang orang jaktim juga. Hmm. Tapi kan takutnya yang London Bridge apa? Brooklyn Bridge tuh. Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Takutnya dipake pacaran sama anak jaktim. Gitu kan. Gitu. Gitu. Tapi emang di Brooklyn Bridge itu ada tukang semangka sama nanas. Gitu. Gitu. 촉quick. Gitu. Gitu lagi aku pak. Gitu kan Kaka anak jaktim nyerahnya sama itu kan? Walaupun dia kena debuk. Kena macet. Yang penting ada seger ada buah disini. Gitu kan Jembatan Cinta namanya. Jembatan Cinta. Jembatan cinta itu terkenalnya di pasar rebu sama di buaran. Memang sebenarnya orang jaktim bukannya gimana-gimana ya? gue ngawakili jaktim kasih tau jaktim tuh lebih sederhana aja karena kita tuh cukup dengan hal simple bisa bahagia itu mengajarkan kita seperti tadi pacaran tadi itu mengajarkan kita untuk menerima kondisi apa adanya gak kayak bapak bapak itu siapa? hei siapa? hei siapa? bapak bapak yang mana? dan kenapa? bapak bapak yang mana? bapak bapak yang mana bagian juga selatan kan serem sekarang jadi kayak kampung koboi kan? kemarin ada yang nembak-nembak tuh wah itu sih memang udah dari dulu emang kenapa? kalo emang udah suka mah udah waktunya bukan! nembak pake itu tuh yang emang di jaktim gak ada yang kayak begituan? ada tapi namanya dulu dorlop iya dorlop isinya beling kan jaktim nembak-nemakan sih memang jarang ya tapi kemarin kan ada yang tawaran bawa buaya disitu kemarin iya orang model Gaspel kan takut ya aduh gue Gaspel doang gue buaya iya 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 buaya yang warna apa dulu? warna hijau? kayaknya hijau oh hijau mah bener tawaran kalo coklat tuh bukan tawaran bukan mau ngalamar itu roti 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 orang kalo tawaran bawa buaya gimana ya? begitu disabet buayanya ngomong i love you iya 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 guayanya beda cuma kamu satu satunya iya aku begini cuma sama kamu iya ayo nge gak straight to the point bukan buaya jaksel itu mah kayak gitu-gitu kan karena semua yang selatan ya biasanya tuh lebih maju memang ya kan kayak korea selatan iya juga bahkan pemain bola aja Zlatan Ibrahimovic mana ada Zutara Ibrahimovic mana ada Zutara Ibrahimovic gak ada Zutara karena lo anak Zlatan banget nih gue punya persembahan khusus nah ini isinya disini ada guru Soekarno Putra hehehe persembahan GSP buat lo buat tamu biasa kita ini yang ketanya sih ini yang lu banget kita buka ya kita buka ya siap iya dibuka itu di atas itu ngikut temen-temen semua nurut ayo sama-sama hitung 1,2,3 iya ditekan 1,2,3 5 nah oke red velvet cake lo agak pikir gak ini harus dari yang union atau dari mana nih enggak sih gue red velvet cake ya sebenernya sih gue oke tapi ini jaksel 2015 lah ini wow udah lama ini udah lama karena katanya jaksel 2022 tuh tau bulet ya hahaha 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 bro 2020 sampe 2022 pandemi bro oh iya bener kantong juga tipis kali gak usah gak usah red velvet lah tapi bisa bisa jadi ntar tau bulet tau bulet 2000 berapa itu udah pake mobil listrik iya bisa jadi bener terus udah micnya udah disini langsung nih wih keren tauh bulet dia pake ini skin tone dia pake skin tone dia kan bukan di klinik aku ya tapi sebenernya masuk akal aja sih menurut bang wendy kayak memang ada juga mungkin anak jaksel yang dibandingin red velvet sekarang lebih mending makan tauh bulet gitu karena di jaksel yang paling penting bukan rasa ini enak apa enggak bang tapi apa kalorinya tinggi gak wih ngitung kalori 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 itu yang penting kemarin tapi temen gue udah ngitung-ngitung kalori sakit dia siapa? sekarang ngitung terus gak dimakan ya iyalah belajar matematik jatuhnya iya atau dia mau jadi ahli gizi mungkin iya belajar matematik belajar matematik kok kayak gitu nanti kalo sekarang apa aja minuman eh minuman makanan yang lumayan yang lagi hit di jakarta selatan apa sih 2022 ya 2022 makanan yang lagi hit di 2022 di 2022 jaksel banget nih di 2022 jaksel makanan ya hmm kayaknya masih sih masih korean barbecue gitu gitu oh coreback masih coreback masih coreback masih terus lebih ke diet lunchbox sih sekarang kita oh diet lunchbox gimana diet lunchbox tapi enggak ini mereka lu kok gitu kan diet lunchbox kan diet banget kan lebih ke nasi kotak hahaha hahaha ya sama lah kalo nasinya bau pisang, bau salak, bau semangka dimakan iyalah kalo penges mempel biasanya mempel kadang-kadang semangkanya juga udah kesiram sama saya rasa iya iya tetep dimakan tetep dimakan tuh tetep kalo kita bilang alasannya kan juga mereka ketemu di lambung iya iya bener iya tapi kan menu ketar paksaan ketemunya tapi minum dulu mas aja oh iya minum dulu cheers kalo jaksel cheers kan harus 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 biasanya masih ngeliat mata bener mata masing-masing betul respect bukan mata sendiri bukan mata sendiri bang bukan mata sendiri bang masing-masing kita oh iya gua takut banget lu pas lu gitu nih akhirnya lu punya kekuatan jadi hitam lu di belakang oh gak serem oh depannya putih kok gak putih gitu iya bukan kekuatan sama apa karena sangat pengen kan dia melihat mata itu bukan kekuatan kesurupan hahaha gimana sih sekarang kan udah ada kayak titel lu sebagai wakil Jakarta Selatan iya 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 yang lu berarti kan mau gak mau harus harus cari tau terus apa yang apa yang menjadi tren di Jakarta Selatan mau dari fashion mau dari kuliner mau dari apapun gitu itu gaya hidup terutama iya makanya tapi ya ada mulu sih bang yang kayak nge-tagin gua kalau ada istilah baru atau tren-tren baru gitu bahasa-bahasa yang gua juga gak pernah denger sebenernya gitu apa contohnya apa? terakhir tuh ada yang bilang kayak misalnya gua nganggur nih terus kayak lu cari kerja za gitu enggak gak mau gak mau gua nah kalau dulu kan kayak males banget sih lu gitu kan sekarang bukan males lagi kayak gue lagi mental block nih mental block jadi kayak yang nganggur sekarang bisa tetep keliatan keren cerda iya oke tetep banyak tolok ha mental block itu lebih ke istilah-istilah itu ya iya mereka walaupun nganggur tetep keliatan keren lah tetep keliatan keren tetep keliatan keren tapi bener gak sih anak-anak jaman sekarang kayak kayak terlalu mudah untuk menyerah dengan kondisi terlalu mudah untuk menyerah dengan kondisi kalo jaman dulu misalkan lu bekerja nih kalo dulu kan bos nyuruh begini apapun yang terjadi lu harus dilakuin kalo sekarang kan bos gua resign nih cabut, resign gak bakal resign sekarang kalo dulu kan kita mungkin banyak ketakutan ya kayak IPK gua rendah kalo sekarang mereka cuma takut tambah dewasa doang gitu yang lain yang lain berani ya begal apa ayo gua lawan deh tapi dewasa aduh gak dulu gitu serem bang takut tambah dewasa ngalahin takut di begal astaga nah tapi banyak cewek-cewek jaksel yang ibaratnya berhubungan sama ya mohon maaf yang laki-laki yang agak-agak om-om gitu kan jadi ternyata mereka cuma takut tambah dewasa tapi gak takut orang dewasa ternyata gitu ooooh gua juga baru tau nih kan kalo gak salah kembar ya namanya si ani ya iya ada orang iya kembar namanya sama tapi pernah gak ada kejadian apa namanya kejadian aneh ketika orang ketemu lu dan ngikutin persona lu sebagai bete gak lu kadang sih bang soalnya kan kalo misalnya coba bercanda-bercanda doang gitu wah bang jaksel gitu-gitu oke lah tapi kayak misalnya waktu itu gua jadi ada job nih bertiga kan sama temen gua kayak gua lupa sastra sama apos apa siapa gitu terus dateng nih kayak ke ruangan gitu ya mas ini udah ada makanannya gitu kan nasi padang sama estet atau apa gitu kan gua juga lapar tuh oh kalo buat mas oza beda dong makanannya gitu kan croffle dikasih ke gua gua bilang akhirnya gua makanannya croffle pake sambel hijau gitu maksudnya gua beneran makan croffle kayak gitu gitu iya tapi mungkin disajikan croffle iya beneran beneran nih kita tau lah makanan anak jaksel kayak apa gitu langsung gua viral ada crazy crazy nya juga pada piaga ya langsung so asik gitu ya iya kayaknya langsung aja gua viralin di twitter kan iya iya tapi sekarang kecenderungan juga anak-anak jaksel yang pake apa? celana kalo lurus tuh apa tuh? straight terus agak gantung terus baju dimasukin emang kecenderungannya gitu sekarang ya? itu koreaan gak sih? kayaknya budaya korea juga kenceng sih di jaksel sih ya tapi sebelum lu pada pake celana ngatung gitu mbak juri masukin di jaksel jaktim udah ada dulu kita nyebutnya guru madrasah iya guru-guru madrasah kan iya udah ada ini iya 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 untuk satu hal itu jaksel kalah cepet lah iya sorry banget untuk satu hal itu jaktim duluan lah kadang kan jaktim tempat matahari terbit kan di timur iya 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 pokoknya ozad tuh lagi mempelajari jaksel terus tangsel terus kalo ga berhasil katanya mau kesel ya iya kendari selatan ya iya kendari selatan tapi lu punya cewe gak ya sak? cewe lagi ga ada sih bang sekarang lagi ga ada apa ga pernah? punya cewe lu? lu pernah pacaran lu? pacaran sekali doang sih pernah sih dulu FWB? seperti yang lu gadang-gadang di setiap wahan lu? dulu mah pernah lah beberapa kali lah oh gitu tapi ga sering-sering banget bang Apaan benefitnya lu? Benefitnya apaan? Cashback 5% ya? Iya Ozan ngomong-ngomongin FWB ini itu Tapi dia sendiri ga melakukan itu Nah itu kalimat yang lebih tepat Lu ga gitu? Gue ga gitu Dan mungkin Jaksal juga Mungkin kalo seks bebas di semua tempat sama ya Tapi kalo di Jaksal tuh abis seks bebas Cuka kayak dibahas-bahas di tiktok gitu-gitu Bedanya paling Dia kasih tips-tips gitu-gitu kan Dia kasih tips-tips FWB gimana gitu-gitu banyak yang kontennya kayak gitu Yang serius gitu Wah gua kira tips di kasih duit itu mah bayar Ya Itu tips Itu mah temen saya sering Gue mah FWB doang gua Friends with Bobo-an Engga kok Makanya begitu dia selesai ngomong Gua tahan gua ga ngomong apa-apa Makasih Karena gua yakin dia pasti meralat Makasih 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 Jedanya kepanjangan Gila Gua dipotong di tiktok lu Engga butuh Bener bisa ditok ya Iya Lalu panjang Udah ga sebar Itu bahaya Jangan kasih jendela Udah udah konsistang Oh udah konsistang sekarang Ya udah ga bisa kemana-mana Muternya begini aja Ke kanan Mau meri aja gua ga bisa ke kiri Orang ke kanan terus Karena konsistang Tapi berarti lu punya kesulitan ga buat kenalan sama cewek? Gua juga ga pernah nyoba lagi sih Kayak kenalan sama cewek Di tempat nongkrong gitu Emang ga pernah juga gua Ya karena kan lu sekarang udah punya Minimal udah punya modal lebih lagi Karena lu kan udah paham banget Tentang dunia jaksel gitu Tuhl Cewek-cewek di jaksel Tau lu lah Mayoritas mungkin ya Bahkan kemungkinan untuk bisa Kenal Deket Sama Iya Palingan mungkin itu bang Karena gua suka Yang ngecengin tadi FWB-FWB gitu Banyak yang ngiranya gua ini emang Hak boy beneran gitu Oh padahal bukan Iya apalau bukan Itu mah emang Omongan orang-orang itu aja Apa lu bukan nger sama statementnya Engga Rita Engga gua pengen naro aja Ya taro di belakang aja Itu emang Omong-omongan aja ya Iya omong-omongan aja Takutnya begitu Tapi banyak kecewek-cewek yang Jadi Lu kan Dari paras juga Paras Kalo di Kesono mah jauh banget nih kan Kalo Beda banget tuh Dari mana? Kesono gitu Nah Ah iya boleh itu Apalagi sekarang dengan Keterkenalan lu nih Ada Yang coba goda-goda lu Gak apalagi kalo lu tau Oh si Oza ini belum pernah Pacaran Ya gitu Paling kadang ada DM-DM Dari Akun-akun alter gitu Doang sih bang Kayak Ah nikah yuk Gitu-gitu kan Cewek itu? Cewek Oh cewek Tapi sebenernya cowok juga suka yang DM gitu bang Ya karena mungkin persona lu udah terlalu kuat Terlalu open-minded Jaksa Gitu-gitu kan Open-minded Open-minded banget tuh Tapi DM terannya yang pernah lu terima? Ya mungkin Ya cowok-cowok tadi ya Kayak Kadang-kadang kan Kayaknya kalo cewek nih bang Kayak Paling kayak Nikah hiu Atau kayak Kamu ganteng deh gitu-gitu bang Nah kalo cowok nih Selalu dia ngejelasin Dia mau apain badan kita gitu Oh iya? Lebih dalem lagi Aneh kayak gitu Ada kayak gitu Aku pengen deh Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah gitu kan Wancir Gua bilang wancir Kapan? Gitu 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 Jangan potong-potong Gitu 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 Gara-gara statement tadi Bakalan banyak DM yang seperti itu Jangan-jangan Banyak Tapi itu tadi satu tarik napas Masih bisa dipotong kok Masih aman Oh itu ales lu Engga Seks bebas gitu-gitu Karena Emang lu sama cowok maunya Gagak banget Gitu Betanya-betanya Kalo itu malah terlalu bebas dong Kalo kita open my date juga Iya Open my date Oke 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 Jadi kalo cowok malah lebih brutal lagi Cowok tuh lebih detail Gak tau kenapa ya Tapi kan orang nge-branding sesuatu nih Gue ya Sering emes sama orang-orang yang konsisten terhadap sesuatu yang Mungkin awalnya gak kepikiran bahwa ini akan jadi besar Tapi karena konsisten akhirnya jadi Jadi sesuatu jadi besar dan Jadi ngebawa orang itu ke level yang berbeda Kayak lu mungkin lu juga Niatan awalnya bikin konten Atau misalkan mempelajari tentang hal-hal yang berbau Jakarta Selatan Gue yakin gak akan ada maksud Kemana, kemana, kemana gitu Tapi ternyata jadi sesuatu Nah Niatan awal lu sampe Ah gua Gua jakselin diri gue deh Gua pelajarin semua tentang jaksel Awalnya gua niatnya Ngeledek sebenernya bang Ngeledek anak-anak jaksel yang bener gua Lu ceng-cengin Ngecengin sebenernya Tapi orang kadang-kadang Mikirnya gua beneran kayak gitu gitu Kayak gua bikin sketsa-sketsa Pacaran-pacaran gitu kan Dengan anak cewek Nah ada orang di tiktok yang ngiranya Itu kan scripted kan Ada yang ngira itu Prank beneran hampir disembunyiin gitu Gua bilang Ini kebanyakan kemakan prank-prank orang lainnya gitu kan Gitu Lu juga anak stand up juga padahal kan Buat-buat konten dari lu kan Iya buat konten Karena lu sebagai as stand up komedia Iya Tapi dia legit loh pak Awal-awal stand up nih Oza nih Gua ngeliat Nge-host Awal-awal tuh bahkan nge-host loh Iya nge-MC Lu lama-lama Udah mulai seperti sekarang nih Bahkan sampai ke New York Katanya open mic lu sekarang Di New York Sempal sekali Wah gila Open mic di New York Bedanya apa disini Selain Selain disana Gak bisa scan barcode ya Iya Lu gak ada penelitiannya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kalo open mic disini suka ada yang gak jelas gak jelas tuh kan bang Yang naik asal ngomong aja Apa yang aneh-aneh kan Ternyata Disana juga sama-sama aja Malah kayaknya parahan orang sana deh Oh iya Banyak yang aneh-aneh gitu bang Yang aneh maksudnya gak lucu Gak lucu iya Tapi kayak Apa ngomel-ngomel gak jelas Teriak-teriak gitu ada juga ternyata disana Jadi ya Ternyata sama aja Malah kayaknya lebih Lebih ngerti orang-orang kita Oh gitu-gitu Kalo open mic nih Iya 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 Di kafenya tuh mbak-mbaknya kalo ngasih menu nungguin lu gak Engga Engga Cabut dengan deh Kan disini kan ngasih menu nungguin tuh kayak Iya Kayak gak percaya kita mau mesen Itu gue pernah waktu makan di ikan bakar jagur Engga Engga Ayo Gua udah tawar Gua udah paham deh kalo ada waitress Wada waitress Ditungguin gini ya Iya bener Tapi emang begitu juga sama fenomena Kadang-kadang kita kalo di restoran Kadang-kadang suka ditungguin ya Iya Tapi ada juga yang paham lah Iya Kalo misalkan ada customer yang tidak nyaman dengan kondisi kayak gitu Sama juga kayak Pernah gak ngerasain kalo misalkan lo ke mall mau pilih baju Hah Kayak diikutin sama baju Iya Gua pernah Gua pernah marah tuh Gimana? Iya pernah marah maksud gua Bukan marah Negur Negur akhirnya Ini baru nih bang Ini bagus nih pak Blah-blah segala macam Ini ada yang baru gini-gini Sementara kan gua butuh kenyamanan Iya Kalo gua selalu diikutin kan Gua masukin bajunya ke tas Gua kan susah Dari 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 Sehingga Makan Dia cuma ngasih menu Terus cabut ditinggal Dia keluar Dimatin lampu Dikunci Lalu Tutup Tutup Dada mas Udah last order anjing Udah last order Udah last order Udah last order Tapi tuh emang sangat jakso banget yang gitu-gitu tuh Kalo di jaktnya memang agak jarang yang ditungguin kayak gitu kan Iya bener Cuman pengamen yang nungguin biasanya tuh Iya Stand by terus Bang last order udah empat kali ref nih lu Iya Udah di hari depresiku udah empat kali Udah empat kali dia gak sabuk-abuk juga Eh tapi pengamen jakso lebih ini gue liat Lebih apa? Up to date lagi Bukan up to date juga Lebih tau Lebih nge-entertain para customer Mereka tuh udah gak bolak-balik Mereka tuh naruh kardus Mereka main tuh Oh iya Jadi kalo mau ngasih ngasih Kalo gak ngasih gak apa-apa Kalo jaktim tuh gitu Biar tau Iwan fals Gue duduk makan Gak mas Dia rasa Iya mas Cinta dia duduk Ini Kita Tetep di intervensi Tetep di intervensi Pokoknya apa yang ngasih ya juga Terus gue pernah nemuin satu pengamen Ini lucu banget nih Lagi makan di jaktim kan Lagi makan Dia nyanyi Nereere Kasih duit kan dia Gak lama dia Oh masih yang tadi ya Balik dia Gitu Gak jadi ngamen Kratasinya terlalu cepat Gitu 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 Iya bener-bener juga Tapi waktu lu bawain materi di New York Materinya seputar Indonesia Masih Inggris Materi Inggris Ben untungnya gue disini juga sering bang Ngopomik Inggris Inggris Ngomong ini apa? Ngomong ini ya tentang Keperjakaan sama Rasanya pertama ke New York Kayak gimana nih mata gue Gitu-gitu doang Jadi Masih kenal lah Alhamdulillah lah tuh Iya 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 kan Sini ya Ini yang mau saya minum ini Masih minum Aku jaksel Karena aroma sama aku botol Hehehe 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 Emang harusnya apa Gaya-gaya Emang orang ini gak boleh minum aqua botol Ini turning pointnya si Oza dari dunia stand up kan Lu sempet jadi crew katanya Gue tiketing waktu itu dulu Di ketawa comedy club Antasari Antasari Oke Comedy clubnya Kang Mo Siddiq gitu Bagian nyobek tiket Hehehe Dari situ lu mulai belajar atau bagaimana? Sebelumnya udah belajar tapi belum Belum nemuin stand up gimana sih caranya gitu Karena dia sombong Gagak banget Aku melupakan itu pas ketemu Hehehe Gagak Gagak Gue mah ngapalin Hehehe Emang setelannya kan gitu Cuman kan gue orangnya baik Gue kasih kesempatan Nah iya Yang gini-gini mah gue Gue gak ngeliat orang dari luar ya Sombong gitu pak Gue lewat misi itu dia Gitu Sombong Sombong Cuman sekarang gue kasih kesempatan Makanya bisa seperti sekarang Ya Nah aja gue pengen nikah nih Ja Nah Senyum gue Udah gini-gini dengkul tuh udah bahaya tuh ya Wah Wah Wih Antara tangan kita megang dengkul orang sama megang dengkul sendiri tuh bahaya Iya Ngapain ke Oza lah Ke siapa? Ke siapa? Hehehe Hehehe Oh lu ada? Engga Hehehe Tenaga gue tenaga 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 gue Bantu-bantu crew Apapun itu tenaga Makanya gilang juga pengen buru-buru nikah Karena gak mau dihutangin Hehehe Padahal kan kalo jauh nikahnya kan ada alesan buat ngutang Hehehe 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 Astaga Kalo buru-buru nikah kan bisa alesan Lang Jum duit Jis Gue kan juga pengen nikah Hehehe Gua juga kan gitu dulu ya Triknya kebaca Atau engga kan gue Maret Dia kan Juni Tuh deket kan Nanti di akhir-akhir Eh mungkin Mei kali ya Hehehe Lu kan udah nih Jis Hehehe Semaranya uang amplop berapa? Hehehe Hehehe Adih udah terangin gantung Gini ya Gini ya Gini ya Gini ya Gini dulu kali Gini gue Gue pengen honeymoon lang Jangan sayang duit lu Hehehe Gini ya Mana sih gue pegang Hehehe Aduh Aduh Berarti lu berdua ga jadi ya Nikah barengan Gagal Ah Dia mah pengen gue mau ga Hehehe Lah kan lu dulu bilang mimpinya mau satu Satu acara bareng ya Iya Untung cuma mimpi pak Coba kalo ga gue nomboh Hehehe 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 Kamunya kan bayangkan elu Hehehe Ya bayangkan gue mintanya bayangkan elu Hehehe Iya sih Hehehe Nyobek-nyobek tiket Sampai akhirnya jadi sekarang tuh Butuh waktu berapa lama Jangan Itu berapa ya Dua tahunan lah kayaknya Dua tahunan lah kayaknya Dua tahunan Gue 2019 lah masuk ketawa dulu tuh Awalnya Itu emang lu mau kerja disitu Gua nonton Awalnya Lampen mula terus temen gua Soekraj kayak Lu magangnya disini Daripada lu keluar duit buat tiket mulu kan Mending lu ngerobekin tiket aja Katanya gitu Oh dari penonton akhirnya Mempelajari Iya Contoh-contoh yang mau belajar pak Iya bener Memang harus gitu Gua belajar konsisten Bener Tapi menurut lu Indonesia udah cocok belum Amma mobil listrik Indonesia Mana Menurut gua Aman sih Hehehe Tentu gua Tentu gua Tentu gua Gua listrik Tujubat Kayak kaget tapi tetep tenang Tentu gua listrik ayo Bensin juga ayo Gua bebas aja Tapi kan lebih hemat listrik lho Itu dia Gua juga lebih kedukung listrik Cuma lu memang harus bawa speedometer Eh meteran dirumah Teperin 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 Lah Kita bisa tau itu Listir kayak api dari mana Iya bener Kan kalo bawa meteran kan bunyi Titit Titit Tit Iya tinggal isi kuota Iya token Isi token Berarti udah bisa lah ya Indonesia Udah bisa lah Udah bisa lah Udah mulai banyak juga mobil listrik Udah mulai banyak juga motor listrik juga Motor listrik juga Motor listrik udah banyak Sebagai kayak pembuka pembicaraan nih Kita berkongkrong eh Zodiak lu apa Eh Zodiak lu apa sih Eh Zodiak lu apa sih Itu bener tuh Ada kan Zodiak Moon Sekarang tuh ada Ada Moon nya masa Lu lahirnya jam berapa Iya Terus kayak tanggal berapa Jam berapa Hari apa Iya bener terlalu detail Dimana Iya Masih apa Kecuali kembar ya Detail itu Itu lu lagi ngobrol sama orang kecamatan ya mas Tapi lu percaya sama horoskop kayak gitu aja Gua Atau itu part of your Eh Gitu lah Eh apa Musin Materi Yang ngobrol Social eksperimennya dia Oh iya Bagian dari sosialnya Ya horoskop ya horoskop Zodiak Itu sih Jaksel tapi Jaksel-jaksel Level 1 lah menurut gue Level 1 Jadi ada level aja Iya kalo yang level lebih tinggi tuh Zodiak mah gak penting Yang penting Love language kamu apa nih Oh love language Lebih kepake Paham gak love language Ah Gapaham Gapaham Eh 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 malasan mau ri Jauh dok Eh Oke Lu harus Bincang lu apa Pices Menurut lu Orang pices kayak gimana Pices menurut gue orang yang Dia gak rusuh dan pices tuh Utang Bukan Dia Biasanya Lo liat ya nanti ya Posisi bakal berubah ya Iya Gak ada yang gue utang 10 juta Gue utang 20 juta Nah Berubah 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 dong Berubah sih Itu nambah Gue kenal dia udah belasan tahun Ya Makin naik komedinya Tiba-tiba 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 Karena Nilai komedinya dia Sebanding dengan nilai utangnya dia Iya Jadi makin tinggi utang makin lucu Bener Makin minus makin lucu Iya Makanya masih beruntung Kalau gilang masih ngutang tuh Berarti dia masih Lebih lucu Anjir Ini kata lucu kan Pesannya kasi itu ya Belum tuh Pices kenapa Pices tuh Cinta damai Biasanya menurut gue Karena ada Peace Dalam Pisces gitu Anjir Yes Ase Dalam Pisces Ngiri Bapak ini kan Taurus Berdua Gimana kalau pandangan Oza Taurus ya Taurus yang Lambangnya apa Banteng Toyota Banteng Banteng Toyota lagi Taurus Lambangnya Toyota Taurus 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 2015 Matic Harganya 160 juta Yang mau beli silahkan DM aja saya Iya Karena Honda mau dateng Honda Beat Taurus Taurus Tapi empat Bejejer Kayak mobil Mobil talon Karena sebenernya Arjis juga mau gaya-gayaan Dia mau Apa namanya Beli kendaraan Dia mau beli Honda Monkey Buat dari Motor buat dipakai dari Tempat resepsi ke hotel Pas dia balik gitu Cuma duitnya kurang ya Duitnya kurang ya Duitnya kurang cuma yang dateng monkey-nya doang Mauna Wah Cuma Buat opening Buat opening Buat opening lamaran Opening lamaran Lamaran gue disuruh ngomong Jadi perwakilan keluarga Batak banget gue Gila kali ya Gila kali ya Kota monkey duitnya kurang monkey Belah kan Ar Moko disana tuh ada Ari Tonang Ari Tonang Ini Ar Moko Sama-sama Ar Batak Ari Tulang berarti Batak juga dong Ada Ar-nya juga Bisa Koreografer ya Koreografer Koreografer Tapi nih Waktu ke Amerika Kemarin ke New York Sepuluh hari ya Ya walaupun sorry ya Lu sepuluh hari Gue kan 14 hari ya Ya Gini Waktu ke Juyo kemarin Ternyata Apa Sebarangan sama Anya Geraldine Ah Itu dia tuh Dan ternyata Anya itu Mantan kakak lo Mantan abang gue Oh calon kakek ipar gak jadi Betul Tadinya hampir tuh Hampir kakek ipar Ya pokok udah siap-siap punya kakek ipar verified gue kan Eh Eh Kapan lagi Terus awkward gak lo disana Aman sih Tapi kita juga dia udah move on juga kan Jadi ya gue ajarin bercanda-bercandaan aja disana Gitu Dulu lumayan lama dia sama abang gue kan Akrab juga gak malu maksudnya Akrab akrab Dulu kita sering nongkrong bareng Terus followers gue sempet naik juga dikit-dikit Gara-gara gue di fallback Anya nambah 200 gitu doang Anjjj Gampang juga Gue langsung cari tau kan Cara di fallback awal karin gimana ya gitu Nambah lagi Gitu doang Tapi Anya pernah main kerumah berarti kan Kerumah gak pernah bang Tapi kayak Biasanya gue main ketemu dia di luar gitu Oh waktu pacar nama abang lu dia gak pernah main rumah Gak pernah gak pernah rumah Nah kalo di jasl kayak gitu-gitu namanya apa tuh selain udah jodoh Selain Biasanya sih bilangnya kayak Ya kita udah gak cocok aja bro Gitu biasanya gitu Kayaknya sih mereka juga kayak gitu dulu pas Putus Asal-asal kamu terlalu baik gitu Iya Bahasa-bahasa kelistnya gak ada lagi tuh Kamu pantas lebih-pantes mendapatkan yang lebih baik daripada aku Ya udah Aku mau fokus karir dulu Gitu udah gak ada sekarang Udah gak ada sekarang Marun dia nih Belum lama nih Putus Kalau soalnya mau persiapan uan Iya Jatuh banget Persiapan uan Padahal Memang iya Dah kan dia emang di guru pengawas kan Gila Dia guru pengawas ya Pengawas ya Dia harus nyiapin soal Iya Dia harus nyiapin soalnya Iya Di rumah gua banyak banget tuh koran buat yang gini Ayo kamu Jangan nyontek ya Lagi tutup Tutupin pake koran Dibuka Dibikal bapak bapak pengawas lagi Tapi transparan ya Hehehe Enggalah transparan Itu namanya plastik namanya Nah Ini ada satu fenomena lagi nih Setelah Cittayam Fashion Week kemarin Oh Cittayam Fashion Week Bongi dan teman-teman JJ dan teman-teman Ada sekarang fenomena Outfit Yang Mungkin gak tau jaksel apa gak gitu Yang gombrong-gombrong Iya 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 Yang robek-robek Oversize Terus Mukanya ditutup sama topeng Pake topeng iya Itu menurut lu Keluarganya sedih gak Zack? Ya maksudnya kan anaknya ganteng Kenapa harus ditutupin gitu lho Emang dia kasetok Anak bang keluarga lo tanya Gak menurut lu Sebagai Pakar Jakarta Selatan nih Dengan fenomena Fashion yang kayak gini Iya sih gue sebenernya Topeng juga Gue agak heran Karena kan topeng aslinya Bukan dari Jakso Tapi dari Peter Pan Setau gue dulu topeng Oh iya betul 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 Dulu gue Karena gue belum sempet kesana bang Yang pas Angkatan JJ gue sempet kesana Bikin video Oh iya Jadi gue ngeliat di TikTok doang Kayak kok sekarang Banyak yang pake topeng di Citayem Gue bilang Tapi sama sih di tongkorongan gue juga banyak orang yang pake topeng di tongkorongan gitu kan Perfect Wup wup Jangan-jangan dia melakukan Mereka melakukan hal itu sebagai bentukan statir Iya Saras Bentukan sarkasm Lu aja pake topeng ke gue Gue pake juga dari Citayem mungkin Iya Bener juga Keren lu boy Siapa Siapa gue Gue juga gak kenal Itu emang Trend dari mana Dari bang Boneng ya Gatau itu Bone 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 Film Warcock Ode 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 Karena dulu Aok Aring sempet juga tuh kan Naik kuda Oh iya Bener Bener Makan foto Makan foto ya kalo gak salah Makan foto Makan foto ya kalo gak salah Makan foto kan video clipnya Oh ada bagian makan fotonya Makan foto ya kalo gak salah Lupa lupa udah terlalu lama aja Makan foto ya kalo gak salah Nah Enggak aku gak salah kamu Hehehe Nih gua Mau nanya nih tapi Iya Lu mau jawab boleh Enggak juga gak apa-apa Oke No hard feeling ya dari awal ya Iya Apaan tuh? Udah ah cabut lah Ya Ya Hilal Tepah 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 sub indo by broth3rmax